Pasangan Baca Pres dan Baca Wapres Anis Paswedan, Muamin Iskandar, melakukan pertemuan di kantor DPP BKB pada Senin 11 September. Ditemui sosial selatur Amin ke tokoh NU di Jombang, Jawa Timur. Minggu 10 September, Caim menyatakan bahwa nantinya tim pemenangan untuk pasangan berjuluk Amin atau Anis Muamin ini akan diisi oleh sejumlah tokoh termasuk Purnawirawan TNI Polri. Hanya saja, Caim min tidak membebarkan siapa saja nama yang akan masuk kandidat sebagai tim pemenangan sembari menunggu Ketua Nasdem, Surya Palof, pulang dari London. Caim min kemudian mengungkapkan dirinya dan Anis memiliki basis masa yang berbeda. Menurut Caim min, Anis tak begitu dikenal di wilayah Jawa Timur. Caim min menjelaskan penyataan itu didasari oleh hasil survei dari lembaga survei pada awal tahun 2023. Tokoh yang memiliki elektabilitas tertinggi di wilayah Jawa Timur adalah Gajarom Ranowo, Gajarom Ranowo, Gajarom Subianto, dan dirinya sendiri. Caim min lantas melaporkan pasangan Amin ke ulama-ulama sebagai pasangan yang punya energi lengkapi. Menurut Caim min, perbedaan basis pendukung antara dirinya dan Anis justru saling melengkapi. Maka dari itu, Caim min meyakini berpasangan dengan Anis adalah pilihan terbaik. Menurutnya, berpasangan dengan Anis mempunyai takdir yang terbaik yang sudah ditentukan oleh Tuhan.